silahkan dua, bagian pertama dulu saya sudah sharing tentang pentingnya cita-cita dan perencanaan hidup oke, nah yang ini tentu saja yang dengar bisa orang yang sudah senior, bisa yang sudah berkeluarga, bisa yang masih belum, tapi siapapun Anda, saya lebih waktu bicara ini pikiran saya kepada yang generasi muda tapi sehingga tidak bermaksud saya mengurui yang sudah senior, apalagi lebih baik dari apa yang sudah dicapai dan Allah berikan kepada mereka atau saudara tapi ini namanya kita hidup di dunia ini kan cuma ada tiga saja yang bakal terus mengalir pahalanya sampai kita bapak sekalipun yang adalah setiga adalah doa anak yang soleh nah saya hanya ingin menyampaikan bahwa yang namanya ilmu bermanfaat sedekah jariah itu kita sendiri bisa berbanyak selama kita masih hidup sehingga itu akan mengalir pahala atau ginnya lah kalau bahasa ekonominya kepada kita tapi kalau soal doa anak yang soleh nah ini persoalannya ada di luar diri kita atau eksternal faktor entah dia soleh siapa tidak soleh kita pun tak tahu bagaimana kita mendidiknya dan dia bergaul dengan siapa kemudian dia akan menghadapi lingkungan seperti apa itu persoalan yang tidak bisa kita kontrol 100% apalagi kalau kita sudah meninggal nah itu segi-segi solehnya atau tidak kemudian kalau dia sendiri kemudian tidak mendoakan kita karena sibuk dengan yang lain juga itu sesuatu yang tidak bisa kita harapkan 100% kata orang Malaysia jadi oleh karena itu semasa kita sehat masih ada usia masih ada apa ya akal yang apa yang 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 terus kreatif dalam berpikir dan sebagainya marilah kita berbanyak dua perkara tadi salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat nah semoga apa yang saya sharing ini boleh jadi merupakan sebuah ilmu atau pengalaman yang bisa bermanfaat tentu saja bagi yang lebih muda barangkali atau mungkin bagi teman sejawat atau yang lebih senior dalam perspektif pengalaman yang berbeda antar kita bahkan saya menghimbau karena kami menyediakan platform ini untuk melakukan sharing yang bisa kita rekam dan bisa kita hadiahkan kepada sahabat kita atau kepada orang tua kita ataupun kepada anak kita sekalipun barangkali kita ingin menyampaikan nilai-nilai tertentu yang kita dapat dari orang tua kita dulu dari kakek dia sehingga saling berkesinambungan nilai-nilai murni itu baik pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana sebaiknya persiapan seorang mahasiswa mahasiswi atau pemuda pemudi ketika ingin merencanakan untuk berkeluarga atau membina rumah tangga nah ini kayaknya akan ada bagian ketiga keempat kelima saya gak menyebut episode karena takut karena takut ya karena udah ada istilah episode ini untuk platform kami yang lain atau untuk program kami yang lain yang namanya ASEAN Lecture Community ini dalam International Share Series atau International Share Lecture nah karena itu nanti dengan Kang Indah ini kita mau sebut ini bagian filosofi bagian dua kata-kata bagian atau pakai istilah lain kalau edisi juga boleh barangkali untuk jangan episode lah karena sudah ada sebelumnya istilah itu nah pada saya kemarin berdiskusi dengan seorang kawan yang mungkin Anda kalau mau dengar juga diskusi saya dengan dia namanya Mas Agus Mas Agus ini adalah Ketua KPU Jakarta Selatan nah dalam diskusi dengan dia dia mengatakan dulu dia menikah umur 21 tahun eh sorry 23 tahun dan seterusnya nah pertanyaannya kalau secara hukum di Indonesia kalau nggak salah saya syarat untuk boleh nikah itu anak lelaki atau orang lelaki 21 tahun yang wanita 18 tahun kalau saya nggak keliru kalau nggak ada perubahan seperti itu nah pertanyaannya kapan sebaiknya yang muda ini menikah kalau soal sebaik atau sebaru atau seburuk atau seapapun istilah lainnya itu memang relatif ya cuman saya ingin kasih ilustrasi saja Nabi Muhammad itu menikahnya umur 25 tahun kenapa saya sebut Nabi Muhammad karena dia adalah the ultimate goal kita jadi beliau adalah contoh teladan kita dan tidak ada yang terbaik manusia di muka bumi ini melebihi Rasulullah dalam keperibadiannya dalam kepemimpinannya dalam keteladannya dan dalam seluruh aspek yang ada pada setiap manusia nah beliau 25 tahun jadi kalau menikah 25 tahun mungkin sebuah insight juga contoh dari Rasulullah cuman saya pernah bertanya kepada Pak Kureh Sihab Profesor Kureh Sihab bertanyaannya itu dalam mobil ketika saya mengantar beliau kembali ke UIN Sarif Riyatullah setelah beliau memberikan sosial maulid Nabi di kampus kami institusi kami di jalan waktu itu masih jalan Salembah Tengah jadi berarti tahun sebelum tahun sebelum tahun 99 berarti antara tahun 98 iya waktu itu beliau baru saja dua bulan menjadi menteri agama yang diangkat oleh Bapak Soeharto tapi kemudian kita tahu kabinet Pak Soeharto diimpis atau jatuh setelah demonstrasi mahasiswa 98 nah Pak Kureh saya tanya Pak semua orang kan ingin mengikuti sunnah sebagai muslim apa itu sunnah sebenarnya saya bilang kalau yang saya pelajari waktu sekolah sunnah itu semua perkataan perbuatan dan persetujuan Nabi terhadap sesuatu yang dia tidak katakan tidak dia buat tapi ada orang menyampaikan kepada dia dan dia agree itu serah jadi sunnah nah selalu saya tanya apakah kalau demikian supaya kita dalam arti mencontoh dari yang paling dari yang paling bawah gitu paling mendekati apakah sebaiknya anak-anak Islam itu kawinnya di umur 25 seperti Rasulullah lakukan apakah harus dengan janda itu kalau mereka menikah dengan janda yang namanya Khadijah Siti Khadijah Adi Allah jadi beliau apakah kemudian kita itu hari-hari sebaiknya pakai gamis pakai sorban Rasulullah kemudian kemudian apakah kita harus mulai raja jenggot karena Rasulullah itu mulai raja jenggot dan lain-lain lalu Profesor Khurash Syahab dengan sangat bijak menjelaskan sunnah itu ada empat level atau tingkatannya yang pertama sunnah yang bersifat universal contohnya sholat dalam Al-Quran kewajiban untuk sholat tidak dijelaskan teknisnya seperti apa hanya kita diperintahkan untuk sholat dalam waktu-waktu yang sudah ditentukan itu matata caranya bagaimana dan sebagainya itu tidak ada kerangan teknis dalam Al-Quran yang ada adalah contoh yang diberikan oleh Rasulullah sehingga Rasulullah mengatakan sholukama ra'aituamu usalli jadi sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat nah sholatnya Rasulullah ini kita tahu kan yang kita lakukan sehari-hari sekarang subuh dua rakaat suhur empat rakaat asar empat maghrib tiga isya empat kemudian setiap rakaatnya kita baca abad dan seterusnya ini sunnah yang sifatnya universal jadi gak boleh satu pun berbeda dalam perkara yang universal ini misalnya karena mau pahalanya banyak lalu subuh kita jadikan lima gak bisa kemudian karena kita ingin lebih enak pinggang kita rupuknya ke belakang jadi semuanya sudah vakemnya begitu dan seluruh dunia harus begitu gak bisa gak baca al-fatihah dalam sholat gak bisa gak ada rupuknya tidak gak bisa jadi itu sunnah yang universal tidak boleh berbeda nah yang kedua boleh dikatakan ada sunnah dalam posisi Rasulullah itu sebagai orang Arab jadi apa orang Arab ini bajunya baju gamis kemudian pakai apa sorban kan kemudian dalam adat istiadatnya seperti itu nah kita gak perlu harus memakai gamis juga memakai sorban juga dan harus begini begitu seperti banyak orang Arab itu kan budaya mereka budaya orang Indonesia pakai sarung ya pakai sarung aja pakai batik ya pakai batik gak ada masalah yang penting menutup aurat tapi bukan berarti kalau gak jadi jangan kalau gak pakai sorban gak pakai gamis lu bilang lu anti sunnah atau lu gak sunnahnya gak begitu jangan dibalik gitu loh bahwa orang mau pakai gamis mau melera jenggot mau nikah umur 25 ingin meniru rasulullah itu dia mendapatkan fadilah keutamaan tapi jangan dibalik kalau dia gak pakai korban gak pakai gamis gak pakai jenggot gak ngawinin janda lalu dianggap gak ikut sunnah itu yang keliru karena itu dibalik jadi kalau mau ikuti dan tujuannya untuk apa namanya mendapatkan keutamaan sebenarnya melibatkan wah itu dia mendapatkan pahala jadi jangan dibalik pula orang lain dianggap gak menghargai sunnah kalau gak ikut itu salah jadi yang ketiga sunnah level ketiga itu kata sunnah pada posisi rasul sebagai pemimpin pada komunitasnya jadi sebagaimana beliau sebagai pemimpin pada masa itu maka misalnya beliau menikah dengan wanita-wanita yang sudah tua-tua sebenarnya tapi karena beliau ingin apa namanya sebentar jadi karena beliau ingin memasuk ke kepala suku atau kepada suku atau kepada kabilah-kabilah masa itu lebih diterima atau lebih memuliakan mereka lalu beliau menikahlah dengan wanita wanita yang mayoritasnya semua sudah tua yang yang paling yang perawan yang mudah cuma Aisyah yang saya tahu saja dan saya kira tidak ada lain orang yang mengatakan ada lain selain Aisyah itu ya jadi tidak perlu pula kara-kara mau sunnah itu mau pula menikahin sekian banyak yang untuk apa urusannya antum bukan mendapat wahyu apapun untuk mendakwah apapun secara apa apa namanya tugas kenabian jadi jangan salah kaprah yang keempat sunnah dalam posisi beliau sebagai seorang pribadi jadi misalnya beliau suka makan kambing makan kambing baka atau roti lalu jangan pula jangan pula karena itu anda berusaha kalau gak makan kambing lu gak sunnah kalau intilai lagi darah tingginya jangan dimakan bro jadi itu sifatnya itu private kalau kita sukanya ayam makan ayam jadi jadi apa namanya jangan ikut sunnah itu dipahami secara yang sangat dangkal macam itu nah kembali ke tadi menikah ini kalau nikah 25 bagus apalagi niatnya mau ikuti wah tapi gak perlu harungan jahat juga gara-gara itu yang saya katakan di awal tadi nah saya sendiri menikah pada umur 27 dan itu saya by design artinya dari sejak SMP saya sudah merencanakan kapan saya selesai sekolah SMA kapan saya selesai kuliah kemudian kapan saya mau kerja berapa lama saya kerja saya harus mulai menjadi wira usahawan usaha sendiri kapan saya mau nikah dan berapa anak saya ingin semua saya sudah rencanakan sejak SMP dan saya gak tahu kenapa secara naluriah saya merencanakan semua itu pada saat masih akil balik tapi yang saya agak terkejut kemudian saya malah menjadi mentor untuk membuat perencanaan hidup ini yang sudah saya bicarakan di video bagian satu filosofi kehidupan ini yang saya katakan amat akan sangat rugi sebuah kemubaziran besar seseorang apalagi dia Islam atau pemuda Islam yang gak jelas bagaimana mengelola hidup dan merencanakan masa depannya yang Allah berikan semua resource pada dia jadi dalam hal menikah ini saya hanya ingin mengatakan yang pertama saya gak tidak mengimbau harus nikah cepat atau harus nikah lambat saya hanya ingin mengatakan adalah pertama jangan takut menikah kalau Anda takut misalnya gak bisa kasih makan itu udah keliru niatnya tapi jangan juga asal menikah tapi tidak cukup persiapan secara moral maupun material karena bagaimanapun ada tanggung jawab yang harus diemban dan ada continued impact jadi misalnya punya anak harus siap untuk memberi nutrisi yang baik dan pendidikan dan seterusnya tapi yang ingin saya sampaikan kalau itu semua udah tahu adalah bagaimana memilih apa namanya memilih pasangan kalau saya ingin ingin katakan bahwa kalau kita memilih pasti itulah yang akan kita dapat enggak juga buktinya kalau kita banyak dengar video Pak Ridwan Kamil kebunuh Jabar beliau malah terpuruk banget dalam kehidupannya pada satu titik dimana sedang menghadapi polisanskripsi yang dosen-dosennya pada masa itu kayaknya killer-killer pada masa yang sama orang tuanya yang laki meninggal dunia orang tua yang ibu masih ada sampai sekarang kamu 82 tahun kata beliau sehingga tidak ada apa ya seorang tokoh ayah yang bisa mungkin dia minta motivasi pada waktu yang sama juga pacarnya malah meninggalkan beliau dan menikah dengan yang lain karena dianggap ini belum jelas yang masa depannya nah artinya apa jadi ya udah beristilahnya ya udah udah taruh belak gitu lama kemudian sudah ingin ya ke langkah selanjutnya tapi ternyata malah tinggal jadi gak bisa saya bilang baik desain pasti dapat tapi yang saya maksud Rasulullah sendiri telah memberikan arahan kalau memilih istri itu setidaknya sebahagian besar orang mempertimbangkan empat hal yang pertama kadang-kadang karena sakit santikannya kalau wanita atau kalau yang perempuan melihat lakinya mungkin ganteng atau baik itulah baik tapi relatif yang kedua karena latar belakang keturunan yang ketiga karena ada ya harta ataupun ya dianggap wah ini apa gaji besar nih segala macam jadi harta lah itu maksudnya yang keempat karena melihat orangnya ini kok tawadu orangnya kok alim menjaga ibadah jadi agama lah Rasulullah bilang andai kata keempat-empatnya ada udah lengkap lah itu calonnya terbaik itu sudah tapi kalau tidak lengkap yang empat itu maka kalau yang tiga pun kurang tapi yang satu ada pada dirinya yaitu kenaatan pada agama dan menjaga ibadah dan sebagainya kalau perempuan menjaga oratnya menjaga apa namanya pergaulannya dan lain-lain maka sebaiknya kalau ada tiga yang lain punya semua satu ini dia gak punya jangan pilih lah yang punya tiga tapi gak punya kenaatan tidak punya perhatian pada ibadah pada agama gitu lah jadi itu nasihat Rasulullah nah masalahnya sekarang kadang-kadang kita sudah menikah dan kita telah memilih misalnya karena agamanya juga karena cantiknya juga barangkali atau karena kukulunannya baik juga apapun mungkin secara ekonomi tidak karena anak orang kaya dan sebagainya dan kita pun biasanya orang lagi tidak terlalu melihat bapaknya yang perempuan dikaya apa enggak tapi kalau yang perempuan mungkin sama atau beda atau mungkin pasti lihat juga kali ya itu relatif lah tidak bisa common sense dan tidak bisa dianggap sama sebagainya oke nah kembali ke tadi ketika kita sudah menikah dan kita sudah menganggap memilihkan agama ternyata dalam perjalanan pernikahan itu sang pasangan ini saya lebih ngomong pada sisi laki-lakinya tapi bukan berarti perempuannya dianggap yang second level atau second person saya hanya ingin mengatakan bahwa keberkahan sebuah rumah tangga itu hanya akan ada manakala semasing-masing pasangan itu menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya yang telah diatur dalam hakama dan dicontohkan leka sebuah nah persoalannya sekarang kan dengan majuan zaman dan segala macam sering kali dan banyak sekali kita lihat perceraian bahkan dalam zaman covid ini itu sudah tembus pecahkan rekor lah ada satu provinsi sampai sekian belas ribu atau lebih lah malah ada kampung di Jogja itu kampung janda namanya ya itu agak lucu juga jambah berarti sedikit sih tapi memang yang kerajaan janda juga lebih banyak daripada yang tidak tapi yang saya maksud bukan soal janda tapi soal memang terjadinya perselisihan dan berakhir kepada perceraian itu memang tren statistiknya meningkat terus ya baik karena faktor ekonomi faktor ketidak serasian karena perubahan tertentu misalnya tiba-tiba istrinya guru atau apa lalu pendidikan harus nambah terus ketukutan karir tapi kemudian makin jauh awasan visi antara dia dengan suaminya dan kemudian atau sebaliknya sehingga impanglah antar pasangan itu sehingga tidak lagi harmonis dan faktor lain-lain misalnya karena sering nonton film gak bener sehingga akhirnya mengambil jalan-jalan yang tidak sesuai syariah akhirnya pecah kongsi jadi yang saya ingin sampaikan disini adalah bagaimana supaya tidak terjadi atau terminimalisir kalau saya bilang begini bukan saya sudah sempurna segala hal bukan saya sudah paling bahagia satu dunia ini paling harmonis satu jagad ini gak begitu juga justru dari pengalaman saya juga dan mendengar pengalaman orang lain juga dan bahkan pernah membantu menyelesaikan kis orang lain juga sehingga saya mendapat banyak cerita yang lain dari yang lain orang juga nah bahkan ada bahkan Buya Hamuka Profesor Buya Hamuka pernah mengatakan kalau ada orang rumah tangga tidak apa istilahnya tidak apa ya tidak pernah bertengkar atau tidak pernah cekco itu gak masuk akal kata beliau kenapa ibarat kita memasak sesuatu di dapur gak mungkin lah tidak bersenggolan antara kuali dengan wajan antara apa namanya centongan dengan apa ini panci dan sebagainya lah itu adalah sebuah proses sehingga melahirkan makanan yang lezat dan enak dikonsumsi begitu juga dalam pasang gak ada karena dua pasang inilah orang yang berbeda latar belakang kadang berbeda pendidikan juga berbeda karakter lagi dan sebagainya jadi apa yang bisa kita sampaikan dalam atau saya ingin sharing ini adalah yang pertama ini terus serang aja saya mengatakan juga agak khawatir juga karena karena saya bukanlah contoh terladan yang telah dapat sertifikat dari kementerian agama atau mana itu cuma saya kepada yang lebih muda ingin menyampaikan aja pertama kalian harus paham betul apa sih sebenarnya maksud tujuan menikah makanya saya pernah ingin kalau anak saya ada yang mau ngelamar itu saya akan minta dia menjelaskan dulu apa yang dia pahami tentang menikah terkait dengan apa tujuannya apa keutamaan orang menikah dengan orang belum atau tidak menikah dan apa saja yang harus menjadi tanggung jawabnya bagi seorang suami kalau anak saya perempuan maksudnya yang lamarnya lagi akan saya tanyakan kalau dia belum tahu belum saya minta dia pelajari dulu sehingga dia bisa mempresentasikan karena kita dosen ini kita suruh presentasi kalau dia bisa menjelaskan maknanya dia sudah mempelajari setidaknya kalau belum bisa dia amalkan setidaknya dia sudah mengeksplor apa yang selama ini mungkin tidak pernah di eksplor karena tidak ada yang meminta dia harus menyiapkan atau menjelaskan hal yang tentang tujuan nikah dan sebagainya tadi yang kedua adalah memastikan bahwa fungsi suami dan istri itu harus clear bahwa suami itu adalah pimpinan rumah keluarga yang bertanggung jawab terhadap semua isi rumah itu bahkan dosa istri pun suami itu tanggung jawab gak ada dosa suami tanggung jawab istri itu gak ada bahkan seorang lelaki itu sesuai dengan yang saya tahu dalam islam itu mempunyai tanggung jawab untuk empat wanita yang dia akan ditanya tentang tanggung jawabnya pertama kepada ibunya kalau ayahnya sudah meninggal apakah dia mengingatkan ibunya tentang ibadah kalau ternyata boleh olah-olah atau sebagainya yang kedua adiknya atau kakaknya yang perempuan atau kakaknya yang perempuan atau adiknya betul dan atau itu akan diminta pertanggung jawaban kepada dia apabila orang tua laki-lakinya sudah yang ketiga istrinya akan diminta atau dia akan mengemban dosa karena itu bagian dari tanggung jawab dia dosa istrinya sejauh dia sudah sejauh dia apa sudah belum menjalankan kewajibannya mendidiknya mengarahkannya mengingatkannya tapi kalau semua sudah dia lakukan dengan semaksimal mungkin tetap aja ini orang balai loa itu sudah Allah yang tahu bahwa apa yang dibina oleh suaminya kemudian dia melawan dan sebagainya yang keempat adalah anak perempuannya itu adalah orang-orang lima wanita yang menjadi tanggung jawab seorang laki laki-laki suaminya nah karena itu penting banget tupok sih ini tugas pokok dan fungsi ini terutama dalam suami isi dalam konteks kita ini yang menikah itu harus clear benar gitu sebab dalam perjalanan seringkali nanti terjadi perubahan bukan karena arahan agama tapi karena egoisme karena hawa naksu atau karena soal fasilitas yang siapa yang menyediakan dan sebagainya gitu jadi banyak kemudian tiba-tiba dalam tanda kutip bosnya itu udah pula istrinya gitu sehingga yang mestinya tanggung jawab suaminya untuk memutuskan boleh atau tidaknya itu malah sudah terbalik gitu malah suaminya yang harus minta izin kalau ada apa keluar rumah istrinya istrinya gak perlu minta izin kasih tau doang saya mau pergi ke sana nah itu bukan minta izin itu itu memberi tau padahal istri itu kewajibannya atau baru boleh kalau mendapat izin suaminya bukan beri tau suami kalau suami memberi tau ya bukan minta izin ya karena sifatnya kita lah yang tanggung jawab karena yang kita buat dan kepentingan keluarga nah disini seringkali kemudian terjadi hal yang istilahnya salah positioning sehingga terjadi ketidak harmonisan yang kedua boleh jadi karena meningkatnya pendidikan apa jabatan atau positioning lain dari seorang istri menyebabkan dia lalu memandang sebelah mata atau tidak terlalu menghargai suaminya karena merasa dia lebih dalam banyak hal bahkan apalagi kemudian dia menjadi apa ya fundraiser ataupun yang mencari keperluan keluarga itu karena suaminya mungkin dah karena sakit tidak punya kemampuan atau karena di apa berhenti bekerja karena berbagai sebab sehingga kalau begitu sehingga suami merasa kayak makan segala macam itu karena dari keringat atau gaji istri lalu istrinya pun ya kalau tidak ada saya lalu bagaimana memakan apa ini nah ini sesuatu yang sangat buruk apa namanya suasana dan juga apa yang akan terjadi di rumah itu kalau begitulah sikap seorang istri dan ketiga yang sangat berurusan dengan hal yang pernikahan ini adalah ketika seorang istri misalnya selalu menginginkan yang lebih dari apa yang mampu oleh suaminya hanya dengan berorientasi kepada tetangga yang sudah berganti mobil lah sudah renovasi rumah lah dan sudah pakai baju atau tas baru sehingga suaminya menjadi bahan sasaran dia untuk mengkomparatif atau membandingkan dengan rumah sebelah atau tetangga sebelah ini kan repot sekali karena dia berorientasi kebahagiaan dia akan dia dapat dari materi bahkan dia merasa kalau yang lain sudah lebih nampah secara materi dia merasa dia tertinggal nah masalahnya sebenarnya kan bukan di materi kebahagiaan itu akan dia dapat tapi dari harmonisnya anggota keluarga dalam rumah ini yang penting banget yang ya mudah diucapkan tapi sebenarnya harus semudah itu pula harus diperaktikan ya tapi ya namanya kita selalu bersama kita ada setiap disi itu setan dan juga malaikat nah oleh karena itu lagi positioning tanggung jawab suami dan tugas pokok fungsinya janganlah dan bertukar-tukar atau ditukar atau ketukar-tukar sehingga tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan dalam hakama itu juga soal menghargai apabila misalnya istri punya income lebih jangan lupa income anda atau jabatan anda ataupun positioning anda boleh jadi karena doa dari suami juga itu didapat karena anda sendiri jadi yusu yang paling hebat itu kalau istrinya itu apapun dialah sebagai penghasil income keluarga tapi dia merasa ini diakukan karena ingin membantu suami dan anak-anak dan sebagainya jadi dia menghindarkan bahwa ini rezeki untuk keluarga kita cuma dulu dari ayah dari sekarang melalui saya karena ayah lagi begini bukan begini nah kemudian juga yang sifatnya tadi jangan apa apa suka naik darah ataupun tersudut oleh orang lain rumput dan tangga lebih hijau dari rumput rumah sendiri itu repot gitu hidup seperti itu gitu nah kemudian dalam 10 menit terakhir ini saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya rahasia seorang suami itu yang paling disukai pada seorang istri itu apa sih ada yang menjawab ketika saya tanya wah mereka ya kalau masaknya enak suka banget atau jaga penampilannya gitu selalu apa inilah sosialita atau apapun namanya atau kalau di rumah selalu apa ini melakukan sesuatu yang ya hobinya apa jadi sebenarnya kalau anda para wanita kalau kepada saya misalnya apa sih yang sajian atau hidangan yang paling disukai oleh seorang suami kalau salah seperti ini masing-masing bisa koreksi ya ataupun gak mesti mengaju pada pendapat saya kalau ditanya pada saya bagi saya yang paling indah dari seorang istri adalah bukan makanan yang hidangan yang mewah dan terlalu enak dan lengkap bukan juga ini itu bagi saya adalah tutur kata yang santun jadi kalau makanannya makan dengan garam hanya dengan telur rebus sekalipun tapi dengan tutur kata yang santun maka semuanya menjadi enak menjadi nyaman menjadi lezat bandingkan sebaliknya makanannya banyak pilihan bejanya penuh tapi disajikan dengan menyorongkan begitu saja atau ketika makan dikomentari saya capek di dapur tidak ada yang mantu ini kan kalau tidak saya yang belanja atau saya yang panting tulang untuk nyari ini apa di mana bayangin saja bagaimana apa yang ada dari dengang itu enak apa tidak dimakan lagi jadi penting banget wahai istri wahai kita wahai calon mitri dan teman anda jagalah tutur kata yang santun karena itulah yang akan membuat hati pasangan anda itu bernilai tinggi bagi dia makanya kakasullah sampai mengeluarkan hadis berbicara lah yang baik atau kamu diam nah kalau kira-kira sedang emosi ini sedang datang bulan ini sedang ada pikiran ini kalau saya ngomong ini bakal nanti direspon ini bakal begini begitu udah lebih baik diam dulu saja jangan pernah bicara dalam keadaan emosi karena akan mengeluarkan kata-kata yang tidak tepat tidak nyaman bagi orang lain jadi rasulah katakan bicara lah yang baik atau sebaiknya kamu diam nah disinilah yang kadangkala maaf bagi kaum mawah ini sebaliknya ketika emosi ingin ngeluarin kata-kata macam-macam yang itu kontraproduktif jadi sekali lagi dalam filosofi kehidupan bagian dua ini saya ingin menyampaikan pada kalian yang masih muda-muda yang baru menikah muda atau baru menjadi keluarga baru atau yang akan sekalipun jagalah lisan kalau sudah kalian memutuskan untuk menjadi perantangan hidup karena sesulit apapun kehidupan apalagi sifatnya cuman ekonomi urusan itu semua bisa diatasi kalau solid dengan menjaga yang paling berpengaruh besar adalah kata-kata ataupun bahasa yang di ucapkan dengan demikian kata-kata yang menusuk hati atau bekas di hati itu ibarat anak panah yang ditembakkan dari busurnya maka kalaupun kemudian dicabur kembali tetap bekasnya masih ada jadi sekali lagi bagi yang sudah terlanjur sebaiknya bertobat 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 itu tiga pertama mengakui kesalahan yang kedua meminta maaf yang ketiga tidak mengulangi lagi itu dari pihak isri kepada suami pihak suami kepada isri apabila memang misalnya menzolimi dia ataupun sesuatu yang merugikan dia selama ini ataupun bertobat juga dengan mengakui kesalahan meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi lagi untuk ke depan yang lebih baik jadi tapi fenomena juga yang kita lihat kadangkala ada keluarga yang justru semakin berusia pernikahannya 20-30 tahun makin tidak cocok atau makin terkerecek karena berbagai hal tadi nah disini kadang-kadang kita lihat banyak kemudian memilih berpisah apapun dengan cara yang baik-baik nah lucu ini ada pertemuan antara Deddy Corbuzier dengan mantan suami mantan istrinya kita tahu kan Deddy Corbuzier sudah bercerai dengan istrinya yang menghasilkan satu anak si Aska namanya istrinya itu menikah lagi dengan seorang entertainer namanya Vicky apa namanya itu tapi punya setahun sudah bercerai lagi si si mantan istri Deddy Corbuzier dengan suaminya yang ini sehingga ketika Deddy Corbuzier mengundang si Vicky ini maka judul diskusi di podcast Deddy Corbuzier adalah mengundang mantan suami mantan istriku jadi gitulah mereka bercerita bahwa apa tadi bahwa mereka berpisah baik-baik jadi kata saya berpisah baik-baik gak ada berantem kalau baik-baik kenapa berpisah malah dibalik kata-katanya lucu gak ada berpisah baik-baik pasti ada masalah ya iya sih tapi kan ketika kita memutuskan ya kita baik-baik artinya kesadaran bahwa ini memang bukan jalan yang berpisah jadi berpisah baik-baik tapi kalau baik-baik kenapa berpisah gitu kan jadi tentu saja memilih berpisah bukan sesuatu yang yang dimurkai bahkan juga bukan yang dianjurkan bahkan kita pernah dengar hadis pekerjaan ataupun susah tertindakan halal yang tidak disukai oleh Allah itu adalah penceraya tapi kadang-kadang kan ini sesuatu yang tidak bisa dihindari makanya dalam Islam ada jalan keluarnya berpisah dengan baik atau memikah dengan yang lain sejauh istrinya memang tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan begitu kan dengan baik dan itu dia tidak keberatan sehingga dia tetap jadi istrinya yang pertama atau dia meminta acara itu soal lain-lain nah dalam hal ini berpisah ini kadang-kadang the second married atau pernikahan kedua kadang-kadang menghasilkan kebahagiaan yang lebih dari yang sebelumnya baik dari pihak suami maupun istri yang mungkin juga menemukan judulnya yang lain atau dia tidak mau menikah sama sekali dia merasa bahagia dengan anak-anaknya itu juga ada nah ini saya dengar juga posketnya Farid Rusta Munaf saya juga baru tahu kalau dia ternyata sudah berpisah dengan Oneng istri pertamanya yang memberikan tiga anak untuk dia itu karena saya baru tahu juga minggu yang lalu bahwa Farid Rusta Munaf rupanya dia mengkonsumsi narkoba itu heroin kemudian yang lain-lain itu empat puluhan tahun saya dengar dari apa yang dia ungkapkan sendiri di podcastnya Mary Riana saya pikir baru-baru belakangnya ini yang ketangkap-ketangkap tiga kali itu rupanya memang cuman hebatnya dia kalau boleh disebut hebat dia sendiri bilang saya berbeda dengan orang lain dalam pengkonsumsi orang lain menghabiskan uangnya atau intinya harta orang tua itu membeli itu kalau saya bukan saya gak mungkin memakai itu kalau bekerja karena saya tahu error otak kita kalau ada itu jadi dia sekian lama di RCTI dulu dalam bidang 13 jadi dia bilang saya menjaga betul kerja saya supaya reputasi saya itu tidak tercemar oleh hal-hal yang yang terkati yang kontraproduktif dengan demikian saya mendapatkan income dan order yang terus meningkat nah dari hasil itu saya bisa membeli keperluan saya tadi nah jadi kebalik malah bukan apa menghabiskan uang untuk ini tapi mencari uang untuk membeli keperluannya tapi akhirnya setelah tiga kali ketangkep dan masuk penjara kemudian ada teman yang bisa memintain dia yang peduli pada dia yang terus membangkitkan semangat motivasi dia untuk bisa meninggalkan yang tidak baik dalam konsumsi narkoba nah yang dia cerita disitu pada saat dia sedang rehabilitasi ini ketergantungan ini melalui kontrol rumah sakit otak itu eh istrinya yang selama ini bersama dia udah mungkin udah 20 30 tahun juga karena Paris 1963 umurnya itu ternyata menyampaikan gugatan untuk berserai dia kaget ketika dia masih dalam penjara dalam rehabilitasi istrinya mengajukan cerai sehingga dia menelpon anaknya kata dia gimana nih baiknya nih mama mama kata anaknya ya diterima aja pak gitu karena memang papa dengan mama ini apa yang kami saksikan itu sama-sama jadi toksit untuk satu dengan lain jadi kalaupun dipertahankan gak akan produktif ya asalkan berpisah dengan baik yang masing-masing mencari jalan lain yang bisa membahagiakan nah itu jadi akhirnya Paris menetangani permintaan cerai dan mereka berpisah dan Paris setahun pada tahun kemudian menikah dengan seorang wanita yang bernama permata apa itu yang memang sangat concern menjaga memproteksi dia untuk tidak lagi terlibat dengan itu dan kemarin saya kaget ketika melihat Paris muncul di Mary Riana podcast dia kelihatan lebih seger lebih apa ya lebih charming gitu dibandingkan ketika dia digiring ke Bolda atau apa sayang banget salah satu idola kita musisi yang mempopulerkan lagu Barcelona dan Sakura itu ya tapi akhirnya dia sekarang merasa dan setiap dia ucapkan apa-apa kata selalu ada kalimah-kalimah Al-Quran dan sebagainya banyak dia belajar dari kejadian bagus juga kalau Anda mau dengar dia punya video dengan Mary Riana yang saya ajarkan dengerlah karena itu memang seorang yang sudah 63 tahun mungkin saya sedihkan hari ini jalan 60 sehingga saya mengambil banyak pelajaran di situ jadi dalam bagian kedua prosofi kehidupan ini karena ini mau hari Jumat kita tinggal 15.00 hari jam 12 maka apa yang ingin saya sampaikan adalah pelajari kembali apa motif Anda dulu menikah dan tujuan Anda dan bagaimana seharusnya Anda menjalankan keadaan fungsinya baik Anda sebagai suami maupun yang paling penting lagi adalah pada posisi Anda sebagai istri dan wanita karena bagaimanapun Anda sebenarnya pencipta suasana dan keharmonisan di rumah di tempat dimana semua kapal berlabuh masuk kapalnya suami anak jadi kalau misalnya saya tidak sebut nakoda kapal tapi kalau misalnya pimpinan rumah rumah apa ya seorang istri yang menjadi sebagai kalau saya sebut suami presiden menteri ini apa suami itu menteri dalam negeri lah di rumah tidak menjaga betul keamanan ketentraman dan kegembiraan dan ya ya comfort zone atau comfort zone ya comfortable atmosfer dalam rumah itu maka ya sudah pasti tidak tidak akan ada suasana yang mengembirakan menyenangkan membahagiakan disitu dan kata kunci yang paling utama dari semua jagalah bisa ada jangan pernah melontarkan kata-kata yang menyakiti anggota keluarga apalagi kemudian anda mengungkit mengungkit ke apa yang anda sudah buat semua orang menjalankan fungsinya masing-masing thank you very much for your attention i don't know this is a good share or not but i will thank you selamat menikmati